Intro Renungan kita berjudul Tritunggal dalam Baptisan Injil Matius fasal 3 ayat 16-17 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sahabat Alkitab, Jika kita membacanya sejak fasal pertama dari Injil Matius, sudah dituliskan fakta bahwa Allah kita Tritunggal. Keberadaannya itu ditunjukkan lewat kata-kata Kristus atau Anakku, kemudian Roh Kudus, lalu Allah dan Tuhan. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah yang Esa. Jadi bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang Esa yang dengan ajaib menyatakan di dalam Injil bahwa pribadinya berbeda dalam Kristus, Roh Kudus, dan Allah atau Bapak. Saat Yesus dibaptis Yohanes, jelas sekali ada tiga pribadi, yaitu Yesus, Roh Allah, dan Allah, yaitu Aku, suara dari sorga yang berbicara pada Yesus. Di bagian akhir Injil Matius, saat murid Kristus dibaptis, semua dibaptis dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam Matius fasal 28 ayat 19. Jadi, Allah Tritunggal menyatakan dirinya untuk keselamatan kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Terima kasih, Ya Allah. Untuk pribadimu yang maha besar dan juga keselamatan yang tidak dapat kami beli dengan perbuatan baik, semuanya adalah anugerah. dari Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus.